Teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas tentang Qaul As-Sahbi dan Qaul Talfek Dalam menghukumi masa berhenti di antara dua darah yang masih dihukumi haid Yang mana darah haidnya terputus-putus dan tidak melebihi masa maksimal haid Yaitu 15 hari Maka para ulama sebenarnya berbeda pendapat Ada dua pendapat, yaitu yang pertama pendapat yang namanya Qaul As-Sahbi Pendapat ini pendapat yang kuat mengatakan bahwa masa berhenti di antara dua haid yang tidak melebihi masa maksimalnya juga dihukumi haid Sehingga dalam contoh tadi yang sudah kita bahas Maka masa berhenti lima hari ini juga dihukumi haid Makanya tadi kan kasusnya kalau terputus seperti ini haidnya tetap 14 hari Walaupun masa berhenti lima hari ini dia tidak keluar darah Karena mengikuti Qaul As-Sahbi, Qaul yang kuat Nah ada dua pendapat yang kedua namanya Qaul Talfik Qaul Talfik itu berpendapat bahwa masa berhentinya ini dihukumi suci Maksudnya suci adalah ibadah, sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan pada waktu berhentinya darah dihukumi sah Kalau Qaul As-Sahbi tidak sah sehingga semisal puasa, puasanya wajib dikoboh Tapi kalau Qaul Talfik ini hukumnya sah ibadahnya Ibadah yang dilakukan dalam masa berhenti ini hukumnya sah Sehingga semisal dia berpuasa dalam masa berhenti ini Maka dia tidak perlu untuk mengkoboh menurut Qaul Talfik Dan juga hitungannya pun akan berbeda teman-teman Kalau tadi dalam pembahasan kita yang sebelumnya di video itu Kita akan membahas, menggarap atau mengerjakan soal ini dengan Qaul As-Sahbi Sekarang kita akan perbandingkan nanti dengan Qaul Talfiknya Semisal dalam kasus ini Haidnya 14 hari ini adalah menurut Qaul As-Sahbi Karena menghitung masa berhenti 5 hari sebagai haid Tapi berarti Berarti kalau kita menghitung masa berhenti ini sebagai suci Mengikuti Qaul Talfik Maka haidnya tidak 14 hari Melainkan 3 ditambah dengan 6 Yaitu 9 hari 9 hari 9 hari ini adalah menurut Qaul Talfik Dan juga perbedaannya lagi adalah dalam menghitungi Qaul As-Sahbi Kalau tadi Qaul Puasanya 14 hari sejumlah haidnya Maka kalau menurut Qaul Talfik Masa berhenti 5 hari ini Bila mana dia berpuasa Puasanya hukumnya sah Sehingga 14 hari Wajib Qaul Puasa menurut Qaul As-Sahbi Tapi kalau menurut Qaul Talfik Wajib Qaul Puasanya hanya 9 hari juga 5 hari dia berpuasa Hukumnya sah Dan tidak perlu dikobok Menurut Qaul Talfik Pertanyaan selanjutnya Apakah boleh mengamalkan kedua Qaul ini Tentunya jawabannya adalah Boleh Silahkan penjeninan pilih Tapi bila mana bisa mengikuti Qaul yang kuat Alangkah baiknya Yaitu mengikuti Qaul As-Sahbi Yang mana Masa berhentinya dihukumi haid Tapi semisal masyakoh Semisal keluar darah 1 hari Kemudian berhenti 13 hari Kemudian keluar darah lagi 1 hari Kalau kita totalkan jumlahnya 15 hari Nah ini kan semuanya akhirnya haid Kalau menurut Qaul As-Sahbi Semisal masa berhenti 13 hari ini Dia berpuasa Wajib kodok Nah semisal masyakoh Untuk mengodok 13 hari ini Bolehlah kita ikut Qaul Talfik Yang mengatakan Puasa selama 13 hari ini Hukumnya sah Seperti itu Ini membahasan tentang Qaul As-Sahbi Dan Qaul Talfik Semoga memahamkan Terima kasih telah menonton!